Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gede Salsabilan, PM 101019092 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Studi Literatur Penggunaan Smartphone Terhadap Keluhan Mata Kering Untuk pendahuluan atau latar belakangnya sendiri Di sini smartphone merupakan salah satu pasar terbesar di Asia Dan smartphone sendiri menurut statista pada tahun 2021 penggunanya di Indonesia mencapai 199,2 juta pengguna dan Indonesia menduduki posisi keempat di dunia setelah Cina, India, dan juga Amerika Serikat Selanjutnya, kehadiran smartphone membuat masyarakat lebih mudah untuk berkomunikasi, mencari informasi melalui media sosial, serta sebagai media pembelajaran Selanjutnya, smartphone memiliki fitur canggih yaitu durasi layar yang mana merupakan waktu layar yang dihabiskan dalam setiap harinya yang dapat dilihat dan juga diatur untuk penggunaannya dan adanya dari durasi layar yang tinggi dapat berefek pada gangguan kesehatan yaitu salah satunya pada mata dan adanya dari durasi layar yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daripada refleks berkedip peningkatan evaporasi pada mata sehingga menyebabkan mata kering Selanjutnya, mata kering sendiri yang memiliki gejala yaitu rasa terbakar, kemudian berpasir adanya mendasi, nyeri, kemerahan ada penglihatan yang kabur, sedang membuka mata kekeringan dan juga kelelahan pada mata dengan beresiko untuk mata kering ini dari usia, kemudian jenis kelamin yaitu pada wanita, merokok dari lingkungan ataupun dari kondisi medis serta penggunaan obat-obatan dengan adanya dari latar belakang yang telah diuraikan tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mencari bukti dari hubungan antara penggunaan smartphone dengan keluhan mata kering dari penelitian-penelitian terdahulu untuk metodologi penelitiannya digunakan yaitu adalah studi literatur dan untuk hasil penelitian dan juga pembahasannya disini smartphone merupakan ponsel pintar yang penggunaannya dapat dibawa hampir kemana saja dan fungsinya mirip dengan komputer manfaatnya yaitu dapat memudahkan komunikasi kemudian akses internet serta media sosial ataupun sebagai media pembelajaran nah selanjutnya untuk durasi layar yang normal pada smartphone yaitu kurang dari 3 jam perharinya dan dikatakan tinggi jika lebih dari 3 jam dalam 1 hari dengan kemudian klasifikasinya juga terbagi menjadi durasi layar yang aktif dan juga pasif selanjutnya adanya paparan sinar biru ataupun blue light yang berlebihan dari smartphone dapat menyebabkan adanya efek yang buruk pada kesehatan salah satunya yaitu pada mata dan dampak lainnya dapat menyebabkan stres ataupun lebih mudah fosik menambah minus ataupun kelelahan pada mata sehingga mata menjadi kering selanjutnya mata kering sendiri menurut International Dry Eye Workshop atau DEWS pada tahun 2007 yaitu merupakan penyakit multifaktorial pada permukaan mata dan juga air mata yang menyebabkan ketidaknyamanan gangguan penglihatan dan juga ketidakstabilan pada lapisan air mata dan gejala utamanya yaitu matanya kering ataupun juga bisa berpasir selanjutnya untuk prevalensinya disini di dunia yaitu sekitar 5-30% yang mencapai sekitar 25-30 juta dan lebih sering kualitas dibandingkan dengan pria dan di Indonesia sendiri yaitu sebanyak 27,5% selanjutnya untuk klasifikasinya terbagi lagi menjadi dua yaitu berdasarkan etiopatogenesisnya dan juga berdasarkan waktunya untuk dari yang berdasarkan etiopatogenesis disini terlihat pada gambar yaitu terbagi menjadi dua yang pertama menjadi kelompok defisiensi dan juga dari yang defisiensi ataupun ada yang gangguan di evaporasinya nah sedangkan berdasarkan waktunya terbagi juga menjadi dua yaitu untuk dari yang mata kering episodik dan juga kronis untuk dari yang episodik sifatnya sementara yang disebabkan oleh lingkungan sehingga menyebabkan ada penurunan refleks berkedip sedangkan untuk yang kronis bersifat menetap dan diperburuk oleh lingkungan selanjutnya untuk dari hasil penelitian sebelumnya menurut Al-Muhtasep Zed dan kawan-kawan dan juga untuk dari Mumsah dan kawan-kawan yaitu waktu layar dalam durasi yang tinggi saat menggunakan gawai dapat mempengaruhi penguapan dan juga osmolitas air mata stabilitas lapisan air mata dan juga akumulasi mediator inflamasi yang dapat memperburuk dari perkembangan mata kering selanjutnya untuk komplikasi dari mata kering ini bervariasi dari ringan hingga berat untuk dari yang kategori ringan ataupun sedang bisa menyebabkan ada iritasi ataupun penurunan penglihatan sedangkan untuk kategori yang parah ataupun berat terdapat ada gangguan pada struktur kornea seperti infeksius keratitis selanjutnya untuk pencegahannya disini untuk mata kering ini apabila melihat layar gawai dalam waktu yang lama tetap berkedip secara teratur kemudian kurangi peparan faktor lingkungan serta hindari dehigrasi dengan meminum air sebanyak 8-10 gelas setiap harinya selanjutnya untuk kesimpulannya berdasarkan pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa hasil penelitian yaitu didapatkan penggunaan smartphone dalam durasi yang tinggi yaitu lebih dari 3 jam per hari dapat menyebabkan timbulnya keluhan mata kering dan juga terdapat adanya hubungan antara penggunaan smartphone dengan keluhan mata kering selanjutnya peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini Alhamdulillah yang alamin terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih